Sampai jumpa di video selanjutnya Perlu kami ingatkan kembali bahwa rekomendasi dan analisa di channel ini hanyalah sebagai bahan bersama untuk mempelajari saham. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat Anda mengikuti rekomendasi ataupun hasil analisa kami. Apabila Anda ingin membeli saham berdasarkan rekomendasi kami, maka Anda wajib memiliki trading plan dan manajemen keuangan yang baik. Tanpa disiplin ketat terhadap trading plan dan money manajemen, Anda tidak akan bisa sukses di pasar modal. Oke, mari kita mulai. Hiya SG hari ini dibuka di angka 6.085 dan saat ini masih bergerak positif di angka 6.108. Data saat video ini dibuat terdapat 241 saham memuat, 252 saham lemah, dan 146 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai 8 triliun rupiah dari 17 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Investor asing dalam pergerakan hari ini melakukan net forenseal sebesar 8 miliar. Kalau kita lihat dari rentan harga Hiya SG selama satu minggu terakhir, tertinggi di angka 6.169 dan terendah di angka 6.054. Oke, kita mulai dengan saham yang pertama yaitu Bank KB Bukopin TBK atau kode sahamnya adalah BBKP. BBKP hari ini dibuka di harga 488 dengan market kapital BBKP adalah sebesar 15 triliun. Kinerja harga BBKP selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 660 dan harga terendah yaitu 470. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net forenseal sebesar 1 miliar. BBKP dari kami memiliki support di 470 dan resisten di 600. Lalu kita ke saham yang kedua yaitu Indosat TBK atau kode sahamnya adalah ISAT. ISAT hari ini dibuka di harga 6.300 dengan market kapital ISAT adalah sebesar 34 triliun. Kinerja harga ISAT selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 6.700 dan harga terendah yaitu 5.800. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net forenseal sebesar 3 miliar. ISAT dari kami memiliki support di 6.100 dan resisten di 7.000. Lalu kita ke saham yang ketiga yaitu Bukit Asam TBK atau kode sahamnya adalah PTBA. PTBA hari ini dibuka di harga 2.200 dengan market kapital PTBA adalah sebesar 26 triliun. Kinerja harga PTBA selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 2.390 dan harga terendah yaitu 2.070. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net forenseal sebesar 61 miliar. PTBA dari kami memiliki support di 2.160 dan resisten di 2.380. Lalu kita ke saham yang keempat yaitu Merdeka Coppergold TBK atau kode sahamnya adalah MDKA. MDKA hari ini dibuka di harga 2.820 dengan market kapital MDKA adalah sebesar 63 triliun. Kinerja harga MDKA selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 2.960 dan harga terendah yaitu 2.540. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net forenseal sebesar 12 miliar. MDKA dari kami memiliki support di 2.650 dan resisten di 2.800. Lalu kita ke saham yang kelima yaitu Indofood CBP sukses makmur TBK atau kode sahamnya adalah ICBP. ICBP hari ini dibuka di harga 8.450 dengan market kapital ICBP adalah sebesar 98 triliun. Kinerja harga ICBP selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 8.650 dan harga terendah yaitu 7.950. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net forenseal sebesar 78 miliar. ICBP dari kami memiliki support di 8.400 dan resisten di 9.000. Demikianlah pembahasan dari kami hari ini sebagai bahan analisa dan belajar bersama untuk sobat kayak semuanya. Semoga bermanfaat dan selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID. Pastikan Anda follow juga Instagram kami, Cara Kaya ID, dan join Telegram channel kami untuk mendapatkan informasi update lainnya. Sampai jumpa!